Intro Para sahabat dan pemiarsa Fresh Juice yang berbahagia Hari ini Jumat 7 Oktober Saya mengajak dan mengundang Para sahabat dan pemiarsa Fresh Juice Untuk bermenung bersama Dimana permenungan hari ini diambil Dari Injil Lukas bab 11 Ayat 15 sampai dengan 26 Dan nanti kita bersama-sama Pada 7 Oktober Kita bersama dengan gereja Memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario Maka mari Ibu Bapak dan Saudara-saudari Kita hanyis sejenak Kita mohon penerangan dari roh kudus sendiri Supaya dalam merenungkan sabda pada hari ini Pada renungan Fresh Juice hari ini Kita memperoleh kekuatan daripadanya Kita hanyis sejenak Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amin Allah Bapak yang penuh dengan cinta kasih Kami bersyukur atas segala rahmat yang kau anugerahkan kepada kami Semoga rahmat itu berguna bagi kami Untuk membuka hati dan budi kami dalam merenungkan sabdamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26 Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan Ada beberapa orang yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa Belsebul Kepala setan Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri Bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan Sebab kalian berkata Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul Jadi Jika aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu Tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat yang bersenjatakan lengkap menjaga rumahnya Amanlah segala miliknya Tetapi Jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Barang siapa tidak bersama aku Ia melawan daku Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai berrekannya Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian Dan karena tidak mendapatnya Ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan tinggal di situ Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak Para sahabat dan pemirsa Fresius yang berbahagia 7 Oktober bagi kita Menjadi peristiwa yang sangat penting Dimana kita bersama-sama Memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario Dan bulan Oktober selalu dikenal dengan Doa Rosario Kami sangat bersyukur di gereja Kristus Raja Baciro Sampai hari ini Dan itu diawali pada saat pandemi Kurang lebih hampir 2 tahun lebih Kami tekundan setia berdoa Rosario Dan tentu ini menjadi persembahan yang sangat berharga Bagi Tuhan dan juga dalam kehidupan kita bersama Kalau Bunda Maria menyampaikan Sesungguhnya mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Maka penghormatan kepada Perawan Maria yang tersuci Menjadi bagian dan inti dari peribadatan kita Sebagai orang-orang Kristiani Orang-orang Katolik Maka dalam rangka itulah Kita juga ingin membangun budaya devosi Devosi itu salah satu yang juga Menjadi sarana bagi kita untuk menumbuhkan Dan mengembangkan sikap iman kita kepada Allah Maka ketika kita Terutama gereja Kristus Raja Baciro Yang setiap hari berdoa Rosario Apakah itu bulan Mei atau bulan Oktober Bahkan setiap hari selalu berdoa Rosario Menjadi teman seperjalanan Bagi umat yang berada dalam situasi di tengah Covid Akhirnya juga meneguhkan pejiaran mereka Dan salah satu refleksi saya adalah Menjadi teman seperjalanan bagi umat Itu tidak membutuhkan hal-hal yang spektakuler Tetapi cukup hal-hal yang sederhana Yang rutin dan tekun setiap hari Yakni salah satunya doa Rosario Dalam doa Rosario itulah Bunda Maria memberi peneguhan Allah melalui Bunda Maria Memberi kekuatan kepada kita Sehingga ketika Bunda Maria Menyampaikan sesungguhnya Mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Kita pun juga akan berbahagia Sama seperti Bunda Maria yang berbahagia Kebahagiaan dan kesuka citaan kita Karena kita ambil bagian dalam karya keselamatan Allah Sebagaimana Bunda Maria Melalui ketekunan, kesetiaan Tidak pernah lelah Dan menyimpan semua perkara itu dalam hatinya Menjadi jalan bagi kita untuk meneladan Dan juga mengupayakan Supaya segala hal yang harus kita tempuh Terutama di tengah Covid-19 ini Akhirnya berbuah kegembiraan Dan kebahagiaan Sebagaimana Bunda Maria Yang harus melalui berbagai macam situasi Yang tidak mudah di dalam hidupnya Dan itu juga Yang ingin disampaikan Yesus kepada kita Di dalam Injil Lukas Bab 11 ayat 15 sampai dengan 26 Kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang kepadamu Ketika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Kuasa Allah juga dianugerahkan kepada kita Melalui sakramen baptis dan sakramen-sakramen yang kita terima Dan tugas kita saat ini adalah Diajak untuk terus-menerus menghadirkan kuasa Allah Di dalam setiap kehidupan kita Walaupun kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa Kita tahu bahwa kita adalah orang yang rapuh Di tengah situasi yang tidak mudah dalam kehidupan Tetapi kita punya kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah Dan salah satunya adalah sukacita Dan perlu kita ketahui bersama Bahwa salah satu yang tidak dimiliki oleh iblis atau setan adalah sukacita Maka kalau kita menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita hari ini Sebagaimana Bunda Maria yang selalu menemani dan menguatkan kita Dan juga Yesus di dalam karyanya menghadirkan kuasa Allah Dan itu membuahkan sukacita Karena ia mengusir setan Menyembuhkan mereka yang sakit Menjadi jalan bagi kita juga Untuk perlahan namun pasti menghadirkan sukacita Di dalam kehidupan kita Dan dalam rangka itu Kami di tempat ini juga bersyukur Melalui kedekopi Laudato Si Ada kesukacitaan yang dibangun Melalui studio kolose Melalui pewartaan-pewartaan kerajaan Allah Sukacita dibangun Dan itulah jalan bagi kami di tempat ini Untuk menghadirkan kerajaan dan kuasa Allah Maka menjadi tugas kita saat ini Di tengah situasi yang tidak mudah ini Bersama dengan Bunda Maria Yang kita peringati melalui doa rosaryo Kita juga meneguhkan hidup kita Bahwa memuji dan memuliakan Allah Tidak harus menunggu hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup kita Tetapi mulai dari yang kecil dan sederhana Dan ketika itu kita tekuni Kita setiai berbuah Sukacita untuk hidup kita Maka mari kita bersama-sama memohon rahmat Semoga segala hal yang kita upayakan Akhirnya berbuah sukacita bagi kita Dan sesama dan juga bagi Tuhan Oleh karena itu Maka marilah para sahabat dan pemiarsa Fresjus Kita memohon rahmat dan berkat Tuhan Untuk hidup kita dan selanjutnya Allah Bapak yang Maha Kasih Kami bersyukur dan berterima kasih Atas penyelenggaraan Yang Kau anugerahkan kepada kami Terutama hidup kami Engkau juga menganugerahkan Bunda Maria Yang kami peringati sebagai Ratu Rosaryo Semoga doa-doa kami yang sederhana Bersama dengan Bunda Maria Yang kukabulkan selaras dengan kehendakmu Dimana kami punya tugas Untuk menghadirkan sukacita Yang diinti dari kerajaan Allah Dimanapun kami berada Semua ini kami serahkan kepadamu Demi krisus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga hidup, tugas, karya, dan perutusan kita Diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Jangan lupa ngopi Tuhan pasti memberkati Berkah dalam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.